Kita beralih ke informasi lain, pemirsa sejumlah dokter rumah sakit lapangan Jalan Indrapura, Surabaya bersama perwakilan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri menggelar diskusi untuk relaksasi kebijakan PSBB. Kegiatan ini bertujuan untuk menggalang kekuatan sebagai upaya menemukan siasat agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Diskusi bertajuk relaksasi PSBB dan fakta lapangan menemukan siasat cerdik tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 digelar di ruang pertemuan mesrelawan Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya pada Rabu siang. Acara yang dihadiri sejumlah dokter rumah sakit lapangan dan akademisi dari beberapa perguruan tinggi negeri ini menanggapi tetap tingginya pertambahan kasus di kota-kota yang beberapa waktu lalu menerapkan PSBB. Sehingga dibutuhkan siasat guna mengedukasi masyarakat yang masih potensial terpapar COVID-19. Menurut dokter relawan Rumah Sakit Lapangan Surabaya, dokter Agus Haryanto, pertemuan kali ini untuk menggalang partisipasi masyarakat pasca hospital atau pasca pengulangan pasien dari rumah sakit. Ya, pertemuan kali ini adalah mencoba untuk menggalang partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pasca hospital. Jadi pasca pengulangan pasien dari rumah sakit, itu sebenarnya menerbukan penerimaan dari masyarakat dulu yang baik. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya, dokter Erwin Asta mengatakan, dalam rangka mengedukasi masyarakat yang masih potensial terpapar COVID-19, pihaknya memaparkan tiga prinsip, yakni prahospital, hospital, dan poshospital. Jangan lupa, setelah di rumah sakit, dia harus dikembalikan kepada masyarakat. Dan kembali masyarakat ini perlu dua pendekatan. Satu pendekatan medis untuk memastikan bahwa pasien ini betul-betul clear, aman, atau yang kedua aspek sosial. Aspek sosial itu artinya masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa situasi COVID adalah situasi dengan setting yang sebetulnya bisa diukur dengan akurat dalam maksar. Dokter Erwin menambahkan, terkait new normal yang akhir-akhir ini santer disiarkan adalah new normal dalam arti penemuan kasus, tata laksana rumah sakit, hingga pengembalian pasien kepada masyarakat harus baik. Dari Surabaya, Krishna Fajar, melaporkan.